Hai semuanya welcome back to my YouTube channel 710 tutorial di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara membeli tiket wahana wahana permainan di aplikasi tiket.com nah di tiket.com ini ada beberapa keunggulan guys yang bisa kita dapatkan secara online ini yaitu kita nggak perlu antri-antri lagi secara manual di tempat loket pembeliannya dan jika kalian beruntung kalian juga bisa mendapatkan voucher atau discount nah udah pada penasaran kan ya yuk langsung aja kita kepoin gimana cara membeli tiket wahana permainan di aplikasi tiket.com segaligus cara mendapatkan voucher atau discount harganya selamat menonton dan selamat mencoba ya semoga berhasil Oke guys kita mulai tahap pertamanya pertama-tama tentu kita harus punya dulu dong ya aplikasi tiket.com jika kalian belum punya kalian bisa bebas mendownloadnya di Playstore ataupun Appstore dan tinggal diisi aja semua data-data yang diperlukan lalu setelah itu kita buka bagian menunya ya guys Oh iya satu lagi guys jadi di aplikasi tiket.com ini ada banyak metode pembayaran yang bisa kita gunakan untuk membeli tiket ya guys jadi bisa menggunakan e-wallet atau cashless dan bisa juga menggunakan transfer bank tapi nanti kita lihat metode pembayaran apa yang akan kita gunakan oke deh guys langsung aja kita lihat di bagian menunya ini ada tulisan atraksi kita klik ya di bagian atraksi ini ada banyak pilihan menunya guys ada dari waterpark amusement park dan lain sebagainya tapi kalian kalau tidak menemukan wahana yang mau kalian kunjungi langsung aja diketik di kolom pencarian ini ya Nah disini aku mau ketik wahana permainan Hawaii waterpark karena aku memang mau ke Hawaii waterpark Malang Hawaii waterpark malangnya keluar nih guys dan langsung aja diklik disini harganya mulai dari Rp85.000 ya guys tapi untuk melihat detail harga pastinya berapa kalian bisa langsung aja klik dipilih tiket ini dan dilihat-lihat wahana mana yang mau kalian masukin karena biasanya di wahana permainan itu ada beberapa jenis permainan lagi yang bisa kita naikin satu persatu dengan tambahan biaya atau tidak Nah setelah aku scroll scroll-scroll aku melihat harganya disini tertera Rp110.000 per orang ya guys karena ini memang high season musim liburan Natal dan tahun baru aku pilih aja lalu aku cari tanggalnya tanggal berapa aku mau datang ke wahana tersebut hati-hati pilih tanggalnya dan peksnya peks itu jumlah orangnya berapa Nah karena disini aku mau ngambil tiga tiket jadi kalian bisa lihat ya guys 110 dikali tiga itu 330 seharusnya yang harus aku bayarkan adalah 330 tapi nanti kita sama-sama pakai voucher atau diskon harga hahaha lumayan dong ya guys ada diskonnya nah di bagian sini kalian tentu sudah punya profil ya guys atau informasi pribadi di aplikasi tiket.com ini Nah jadi untuk bagian sini checklist aja bagian pengunjung sama dengan pembeli ya guys selain mendapatkan diskon atau potongan harga kalian juga bisa mendapatkan poin nih guys dengan memesan melalui tiket.com poinnya ini nanti bisa dibelanjain lagi loh guys Oke kalau data-datanya semua sudah dicek ulang sudah benar semua lanjutkan aja ke pembayaran Nah di bagian pembayaran ini guys kita bisa menggunakan berbagai metode pembayaran mulai dari virtual account atau melalui minimarket seperti alfamart indomaret dan lain-lain atau bisa juga melalui walet seperti shopee pay ovo gopay dan lain-lain sebagainya Nah ini kita Scroll ke bawah sedikit dan kita lihat di bagian bawah ini ada lihat semua promo guys kalian lihat promo apa yang tersedia karena kadangkala beda akun beda promonya ya guys Nah disini aku punya satu promo yang tersedia dengan diskon Rp26.000 untuk total pembayaranku tadi Rp330.000 guys ya dan e-wallet yang aku pakai disini aku bisa menggunakan shopee pay ataupun gopay itu ya terserah aja sih guys ya yang pasti e-walletnya sudah terkoneksi atau terhubung ya dengan akuntiket.com nya Nah kalau sudah yakin semua lanjutkan aja ke pembayaran dan langsung melakukan pembayaran di e-wallet yang kalian pilih guys ya karena aku disini pakai shopee pay jadi aku akan melakukan pembayaran dengan shopee pay aku buka dengan shopee pay dan nanti akan dimintai transaksi sejumlah total yang sudah kita beli di tiket.com ini guys Nah ini adalah harga diskon ya guys sudah termasuk diskon karena tadi kita sudah pasang kode diskonnya dan ini langsung aja kita bayar sekarang guys kalau kalian mau menggunakan koin shopee juga bisa sih hahaha oke guys ini sudah berhasil dan ini notanya sebenarnya sih sudah resmi tinggal nanti coba kita buka lagi dengan tiket.com kita lihat daftar pesanannya nah ini sudah berhasil sih sebenarnya ya guys nah kode qr ini bisa atau order id nya ini bisa kalian kasih ke pihak seloket pembelian tiket di wahana yang sudah kalian pilih nanti si mbaknya atau si emasnya yang ada di loket pembelian itu akan men-scan barcode ini atau kode booking ini dan akan memberikan kalian tiket realnya selain itu kalian juga akan mendapatkan email langsung nih guys email yang sudah terhubung ke akun tiket.com kalian kalian akan mendapatkan bukti resi resmi dari tiket.com nya untuk boleh kalian kasih juga ke pihak yang menjaga so gimana menurut kalian apakah membeli secara online lebih menguntungkan daripada membeli secara manual ya walaupun gak semua wahana tersedia di online ya guys tapi untuk yang tersedia di online why not kalian bisa membeli aja langsung secara online dan dapatkan keuntungan lain-lainnya tenang aja guys kalau kalian masih bingung cara membeli tiket wahana permainan secara online seperti ini kalian bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar 7-10 tutorial siap menjawab segala keluh kesah kalian demikian aja dulu guys tutorial kali ini aku mau pamit undur diri jika kalian punya request juga untuk video apa selanjutnya yang akan aku tutorialkan kalian juga bisa tinggalkan request kalian ya guys di kolom komentar so thank you for watching see you in my next video god bless you all bye bye all right all right all right okay 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 mm-hmm cool ok ya